selamat menikmati saya akan membahas tentang ikan siklit yang bisa berukuran besar cocok nih rekomendasi buat kalian yang ingin memelihara ikan siklit yang berjenis monster sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru mampir boleh klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk channel ini yang pertama ada ikan frontosa mungkin bagi kalian, bagi orang awam di dunia siklit, ikan ini terlihat agak sedikit aneh ya kenapa aneh? karena saat memasuki ukuran dewasa, ikan ini selalu berekspresi sedih terutama di bagian muka, ikan ini selalu bersedih ikan frontosa merupakan endemik asli dari Afrika bagian utara tepatnya di danau Tangiaka habitat ikan frontosa ini berupa danau yang banyak kepatuan di alam liar, ikan frontosa ini bisa mencapai ukuran 30 cm atau setara dengan 12 inci ikan ini sedikit mirip dengan ikan 99 cuman, perbedaannya ada di bagian kepala ketika dewasa, ikan frontosa akan menonjolkan kepalanya seperti ikan lohan di urutan kedua ada ikan cichlid living stony salah satu ikan yang agak mirip dengan ikan venustus cichlid yang membedakannya adalah dari pola warnanya yang lebih cerah dan warna dasar bagian tubuhnya yang berwarna putih tua menjadikan salah satu perbedaan dengan ikan venustus cichlid untuk harganya sendiri ikan living stony ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan ikan venustus dari segi warna corak yang gagah dan berdamage besar menjadikan ikan ini sangat cocok dipelihara untuk menambah koleksi ikan cichlid di tank kalian dari jenis living stony ini bisa mencapai ukuran sampai 25 cm yang ketiga ada ikan di medio kromis atau bahasa kerennya Malawi A. Peter ikan cichlid jenis ini biasa disebut dengan ikan jendral kalau di Indonesia sendiri entah karena dari penampilan cichlid ini gagah sangar, menakutkan, atau gimana sampai sebutannya ikan ini disebut dengan ikan jendral ya sob salah satu predator dari danau Malawi ini bisa mencapai saiz maksimal 25-28 cm yang keempat ada ikan fosokromis mengenai ikan cichlid jenis ini saya juga masih kurang wawasan ya sob untuk menyampaikan informasi seputar ikan fosokromis ini tapi dengan seminim-minimnya pengetahuan soal cichlid saya selalu berusaha untuk mencari informasi untuk kalian semua di Indonesia sendiri udah banyak juga loh teman-teman yang udah memelihara ikan cichlid jenis fosokromis ini ukuran panjang dari tubuh mereka bisa mencapai 25 cm tapi kalau misalkan kita udah pelihara dan bosan jangan sampai ya kita membuangnya ke aliran sungai ataupun danau-danau yang berada di Indonesia karena nantinya si ikan tersebut akan menginvasi wilayah ataupun membantai seluruh ekosistem yang berada di danau tersebut yang kelima ada ikan bukokromis notone tatia 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 susah banget nyebutin namanya sorry ya guys oke kita akan bahas singkat mengenai ikan dari bukokromis ini sang pemburu dari danau malawi ikan cichlid bukokromis nototainia ini bisa mencapai ukuran 40 cm wow lumayan cukup besar juga ya guys habitat ikan buko ini hidup di kedalaman yang lebih dalam yakni diantara 30-80 meter di Indonesia sendiri masih jarang yang jual ikan ini kalaupun ada yang jual harganya pasti masih mahal ya sob coba bayangkan kalau kalian bisa memelihara ikan cichlid ini di dalam akwarium kalian betapa ekstisnya ikan ini ketika mencapai ukuran dewasa yakni di ukuran 30 cm atau bahkan lebih up-nya lagi layaknya kita memelihara ikan cichlid dari American Cichlid yang bisa mencapai ukuran besar seperti pikok bas dan ikan oscar yang keenam ada Tyranocromis dari namanya aja udah serem ya guys Tyranocromis salah satu ikan monster dari danau malawi untuk ikan cichlid jenis ini dibagi menjadi dua bagian yakni dari jenis Nigniventer dan Makrostoma ikan cichlid ini bisa mencapai panjang 35 cm di habitat aslinya dan tempat hidup mereka berada di kedalaman 10-30 meter dari segi penampilan badan dan corak warna tubuhnya ikan ini sangat cocok ya digabung untuk ikan predator lainnya seperti ikan-ikan jenis HAP ataupun ikan predator cichlid lainnya di urutan berikutnya ada dari jenis Camsochromis ikan pipih panjang yang mirip ikan laut ini kayak ikan berakuda ya guys untuk mendapatkan ikan cichlid jenis Camsochromis ini kalian harus datang ke toko-toko yang khusus menyediakan ikan-ikan rare dari jenis Cichlid Afrika Cichlid dari jenis Camsochromis ini agak sedikit pendiam di alam aslinya mereka akan bersifat agresif ketika ikan ini merasa lapar dan terancam ikan ini hidup di kedalaman 55 cm tidak disarankan untuk dipelihara bagi orang awam yang baru mengenal ikan cichlid karena harus benar-benar memperhatikan dari kadar air dan pH air untuk ikan cichlid jenis ini sayang kan kalau kita udah beli mahal-mahal tapi ikannya malah dead, mati dan ukuran panjang dari Camsochromis ini bisa mencapai 35-40 cm oke teman-teman mungkin cukup sekian video yang saya buat dan tadi merupakan 7 rekomendasi ikan cichlid yang bisa mencapai ukuran besar dan ada lagi yang masih belum tersebut untuk cichlid yang bisa berukuran besar sebenarnya masih banyak dan mungkin next selain waktu kita akan bahas lagi saya pamit turun diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh